Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 141 sampai 144. Kita masuk bab baru, yaitu bab 9, ketika saya masih kecil. Itu terjemahannya, bab 10. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu untuk mengkomunikasikan tindakan dan kejadian di waktu lampau untuk berbagi informasi dengan orang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari. Artinya kita akan mempelajari past tense, tense masa lalu. Kita lihat ciri-cirinya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu terjemahan halaman 142. Nah, ini petunjuk. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan bermain peran, ya, perbicara. Jadi, akan bercakap-cakap, ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan-percakapan yang di bawah ini, ya. Ya, seperti ini. Setelah guru, satu persatu. Kedua, di dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Nah, ketiga, kita akan saling mengoreksi jika ada teman kita melakukan kesalahan. Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar, ya. Kamu harus berani mengucapkannya, ya. Sehingga terbiasa lidahnya. Nah, kita perhatikan ini. Nah, inilah saya ketika saya masih bayi, ya. Ini ada dua kelimat. This is me, dan I was a baby. Dan when sebagai kata penghubungnya. Nah, menjadilah satu kelimat, ya. Ini present tense, dan ini past tense, yang akan kita pelajari sekarang. Contoh salah satunya, ya. Nah, lanjut. Saya dulu beratnya 3,4 kg, dan panjang 52 cm. Sekarang, saya beratnya 50 kg, dan tinggi 150 cm. Sekarang, saya dulu gundul, ya. Gundul, ini dia. Tidak punya rambut. Sekarang, saya, rambut saya panjang, ya. Jadi, intinya di sini, fungsinya, ya. Fungsinya adalah membandingkan dua keadaan, ya. Keadaan dulu, dan keadaan sekarang. Dulu masih bayi, sekarang sudah SMP. Nah, dulu beratnya 3,4 kg. Sekarang sudah serat, mana dia? 50 kg. Nah, itu dia. Fungsi sosialnya. Lanjut, ke percakapan kedua. Nah, ini saya, dan ini adalah Rani di kelas 7. Kami dulu tidak teman dekat waktu itu, ya. Kami tidak belajar bersama, kami tidak pernah bermain bersama. Sekarang, kami berteman baik. Kami belajar bersama, bermain bersama, dan juga menangis bersama. Ya, di kantin mereka. Kita lanjut, ke alaman 143. Nah, ya. Fungsinya, membandingkan juga. Membandingkan antara mereka, pertemanan mereka dulu dan sekarang, ya. Nah, ini lagi. Apa yang sedang kamu bawa? Nah, membawa tas merah, ya. Maksudnya, mungkin isinya. Ini mobil-mobilan, ya. Saya mengumpulkannya ketika masih sekolah dasar. Saya sekarang sudah tidak mengoleksi mobil-mobilan lagi. Saya akan memberikannya ke si Ucok. Sepupu saudara kecil, ya. Saudara sepupu saya. Adik sepupu saya. Nah, itu cocoknya. Adik sepupu saya. Juga, ini fungsinya menjelaskan, ya. Fungsi sosialnya. Eh, lihat. Mereka bermain kelereng. Itu adalah permainan favorit saya di waktu SD. Ya, kita lihat primary school dan elementary school. Artinya, kita memiliki kosa kata, dua kosa kata dengan arti yang sama. Saya dulu bermain kelereng tiap hari. Tetapi sekarang, saya tidak pernah lagi bermain kelereng. Saya banyak, saya punya banyak pekerjaan untuk dilakukan di rumah dan di sekolah. Apakah kamu juga bermain kelereng? Ya, dulu. Tetapi, tidak terlalu pandai. Tidak terlalu pandai. Saya selalu kalah bermainnya. Saya selalu kalah. Nah, seperti itu saja yang terjemahannya. Nah, lanjut. Kamu tidak suka matematik waktu di sekolah SD? Tidak. Saya tidak suka matematik karena gurunya tidak menjelaskannya dengan jelas. Tetapi sekarang matematik, jadi ini mengacu kepada matematik ya. Matematik merupakan pelajaran favorit. Ya, karena Pak Sihombing menjelaskannya sangat jelas. Pak Sihombing guru matematiknya. Kita lanjut. Si Edo ada? Nah, ini pertanyaan guru menanyakan si Edo. Tidak. Tidak, dia sakit. Dia kena flu kemarin. Dia berjalan ke rumah ketika hujan lebat. Nah, jadi kalian tidak boleh kalau hujan lebat, tidak boleh pulang ya. Tidak boleh bermain hujan, kena hujan. Nah, lanjut. Apa kamu? Apakah kamu akan memakan makan siang kamu sekarang? Memakan bekal makan siang sekarang? Nah, ini dia heran ya barangkali. Hari masih pagi, kok bekal makan siangnya sudah mau dimakan, sudah dikeluarkan. Ini bekalnya ya. Nah, ini tidak. Ini sarapan pagi saya. Saya tidak sarapan. Ya, saya tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah pagi ini. Saya bangun jam 6. Karena saya kemarin malam, tidurnya terlambat. Karena saya kemarin malam, tidurnya sangat telat. Ya, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya hingga jam 10. Artinya jam 10 baru tidur. Lanjut. Nah, tahu enggak? Saya biasanya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tetapi pagi ini ban sepeda saya bocor. Ya, flat tire ini bocor ya. Ban sepedanya bocor. Kemudian, saya berjalan kaki dengan sepeda saya ke sini. Saya datangnya jam 6 lewat 50. Dan pintu gerbang telah tertutup. Ya, sehingga disinilah kita tidak menghadiri upacara bendera. Nah, itulah terjemahan kita untuk hari ini, untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.